Pemirsa KPK akan kembali hari ini memeriksa anggota, kolega anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti, Julia Prasetyarini. Julia diperiksa untuk tersangka Abdul Hoyer. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Sadrina Evanalia. Sadrina, bagaimana jalannya pemeriksaan Julia Prasetyarini? Iya kan, sudah hampir kurang lebih 3 jam lamanya Julia Prasetyarini ataupun anggota atau staf anggota dari anggota Komisi 5 DPR RI Damayanti Wisnu Putranti ini menjalani pemeriksaan di KPK. Julia ini, ataupun Julia Prasetyarini ini sudah datang ke KPK dengan menggunakan rompi orannya tersangka KPK sejak pukul setengah 10 pagi tadi. Dan Julia Prasetyarini ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Abdul Hoyer selaku direktur utama dari PT Windu Tunggal Utama yang melakukan ataupun diduga sebagai penyuap dari Damayanti Wisnu Putranti dalam kasus pemberian hadiah terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017. Dan sebelumnya, Julia ini bersama dengan Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi 5 DPR RI, berserta dengan Desi Edwin dan juga selaku dari staf anggota Damayanti ini ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan KPK beberapa waktu lalu. Dan di Sipta, dari barat bukti tersebut ada senilai uang yaitu 99 ribu dolar Singapura. Sementara itu sampai saat ini pemeriksaan dari Julia Prasetyarini ini masih terus berlangsung dan kita juga masih menunggu apa hasil dari pemeriksaan pada hari ini. Egan? Sarina, apa hasil pemeriksaan terhadap politisi PDP Damayanti Wisnu Putranti? Ya Egan, untuk politisi PDP Damayanti Wisnu Putranti menjalani pemeriksaan sejak ditahan pada Jumat Mekan yang lalu dan Damayanti diperiksa penyidik KPK selama 12 jam sebagai tersangka kasus suap terkait dengan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Damayanti keluar gedung KPK pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Dirinya enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaan dan langsung masuk ke bot bil tahanan. Selain diperiksa sebagai tersangka, anggota Komisi 5DPR itu juga diperiksa sebagai saksi Abdul Khoir, ia merupakan Direktur PT Windu Tunggal Utama. Damayanti diduga telah menerima suap dari Abdul Khoir dan dijanjikan uang sebesar 404.000 dolar Singapura atau sekitar 3,9 miliar rupiah untuk mengurus proyek pembangunan jalan. Selain Damayanti, KPK juga memeriksa agen asuransi PT Alliance Insurance Life bernama Julia Prasitireni dan Desi A. Edwin, staff Damayanti. Baik Damayanti, Julia dan Desi masing-masing diduga menerima suap sebesar 33.000 dolar Singapura dari Abdul Khoir.